Intro Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Diva Anggreni dari Gugus 8 Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang perkembangan COVID-19 yang ada di Indonesia Maksud saya ya perkembangan pasien COVID-19 yang ada di Indonesia Langsung saja dapat kita lihat terdapat peningkatan pasien positif COVID-19 sebesar 2.090 jiwa Dan kini totalnya telah menjadi 151.498 jiwa Dan disertai dengan total angka kematian sebesar 6.594 jiwa Indonesia dapat menyembuhkan pasien dari COVID-19 sebesar 105.198 jiwa Bagi pemirsa dapat kita lihat pada masa-masa pandemi seperti ini Peran dokterlah yang memiliki peran paling penting bagi bangsa Indonesia Baik, sekian dari saya Diva Anggreni di rumah saja Pamit undur diri Makanya gak masuk-masuk sekolah Hai guys Oh iya, ngomong-ngomong pemerintah berjosa para dokter Ternyata dulu ada dokter yang berjosa pada saat pekerjaan Jepang loh Siapakah beliau? Beliau adalah dokter Karyadi Dokter Karyadi lahir di kota Malang, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 15 September 1905 Beliau wafat akibat ditembak tentara Jepang saat hendak memeriksa reservasi randa pada 14 Oktober 1945 Beliau memiliki jiwa kepala wadan yang tersermin dalam keberanian yang didasari tanggung jawab profesional Pejuang Indonesia sekaligus dokter Beliau lah dokter Karyadi Pahlawan nasional yang gugur dalam pertempuran lima hari di Semarang, Jawa Tengah Namanya kini telah diabadikan di rumah sakit umum pusat dokter Karyadi, Semarang Wah teman-teman, berjaya hebat sekali ya Kita harus bisa meneladani sekap beliau Hai Sobat, aku cuma mau ngingetin ke kalian, kalau kalian keluar kalian wajib pakai masker Ingat ya, patuhi protokol kesehatan Dan kalau bisa, kalian pakai ensimitizer Barangkali kalian perlu Sebelum makan, kalian wajib hukumnya cuci tangan, pakai sabun, sampai bersih Ingat ya, corona dan bakteri-bakteri lain ada dimana-mana Ini dia contoh-contoh meladani sikap para pahlawan versi aku Yang pertama, belajar giat dan rajin Yang kedua, berjiwa besar Dan yang ketiga, berani mengakui kesalahan kalian Dan yang terakhir membantu sesama Tapi bukan buat viral ya Tunggu tunggu tunggu, aku mau ngasih tau nih Pahlawan itu bisa dari berlatar profesi Sehingga kini, mari kita isi kemerdekaan kita ini Baik dalam profesi apapun Untuk menerapkan jiwa kepahlawanan Dalam senumbar kita Jiwa kepahlawanan itu diantaranya adalah semangat juang Tak kena menyerah Dan tentunya cinta tanah air Dan aku harap kalian bisa membantu sesama Tanpa mengharapkan imbalan Salam kemerdekaan dari aku Merdeka Terima kasih telah menonton!